Intro Crazy Rich Medan, IndraKens dilaporkan terlibat kasus investasi bodong oleh koban trading binary option melalui aplikasi Binomo. Intro IndraKens telah dipanggil Direkturat Tindak Pidana Ekonomi, khusus Badesrim Porli, untuk diperiksa pada hari Jumat, 18 Februari 2022. Menurut Karo Penmas Divisi Humas Porli, Brigjen Ahmad Ramdan saat dikonfirmasi, menuturkan IndraKens diduga melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong untuk investasi melalui media elektronik. Selain itu, dalam status terlapornya, IndraKens juga diduga melakukan penipuan, pembuatan curang, dan tindak pidana pencucian uang. Dikabarkan bahwa dari para korban penipuan investasi bodong, 8 korban mengalami kerugian mencapai 3,8 miliar. Dia mempromosikan Binomo lewat Youtube, Instagram, hingga Telegram. Dia menyebut Binomo sudah legal dan resmi di Indonesia, sehingga banyak orang terpancing masuk ke dalam bisnisnya. Namun, jelang hari pemeriksaan, IndraKens malah mengabarkan dirinya tengah berkunjung ke Turki dengan alasan ingin berobat. Terima kasih telah menonton!